assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi nih di YouTube channel aku ya dan hari ini mau ngebudgeting bulan Mei 2022 ya sebenarnya udah telat banget sih tapi karena banyak banget kesibukan jadi akhirnya bisa selesai videonya di tanggal hari ini nah sekarang kita gambar-gambar dulu untuk budgeting bulan Mei nya budgeting kali ini enggak ada yang berubah ya dari yang sebelum-sebelumnya tetap kita anggarkan sama dan catatan dari evaluasi bulan April kemarin tetap harus kita ingat untuk pembelian BBM usahakan di pembensin ya kemudian juga kita harus tetap kendaliin jajan ya karena aku paling susah banget kendaliin jajan kemudian juga pembelian di online shop gitu kalau ada yang lucu-lucu biasanya udah tergoda ya jadi kita harus tetap kendaliin nafsu-nafsu pembelian yang tidak bermanfaat gitu loh karena masih banyak yang harus kita tabung untuk target-target yang selanjutnya oh iya teman-teman gimana kemarin bulan ramadannya puasanya lancar semoga semuanya lancar ya ibadah lancar puasanya lancar rezekinya juga insyaallah mengalir dengan deras ya jangan lupa tetap selalu sedekah gitu tujuannya sih bukan untuk memperlancar rezeki ya tapi karena memang ada bagian dari yang kita hasilkan itu hak orang lain jadi amalkan lebih baiknya kita berbagi dan banyak banget pelajaran di bulan ramadhan kali ini yang harus diambil ya aku udah manajemen banyak banget sih terutama manajemen waktu di manajemen waktu itu banyak banget yang keteteran karena banyak juga jadwal yang tiba-tiba di scheduling atau dadakan lembur atau banyak banget juga yang orderan nggak bisa kita handle jadi yang seharusnya udah di planning dengan baik malah jadinya kacau tapi alhamdulillah tetap terselesaikan ya jadi untuk time manajemen itu penting banget apalagi kalau kita punya kesibukan yang super duper padat antara ibu rumah tangga pekerja ada usaha sampingan juga wah itu perlu banget untuk diatur ya jangan sampai waktu kita untuk istirahat waktu untuk me time waktu untuk olahraga kita juga terkuras karena semua aktivitas yang kita lakuin kayak gitu oke teman-teman banyak banget juga ya pelajaran bisa kita ambil dari ramadhan kali ini dan semoga evaluasi yang tahun ini bisa kita terapin lagi lebih baik di tahun depan ya insyaallah puasanya lebih baik lagi ibadahnya lebih baik lagi keuangan dan manajemen waktunya dan sekarang aku lagi ngegambar 3 kolom seperti biasa ada yang buat fixed expenses ada yang buat variable expenses dan juga sinking fund selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman dibagian fixed expenses seperti biasa ada KPR rumah ada pengasuh selamat menikmati Oke teman-teman di bagian fixed expenses seperti biasa ada KPR rumah ada pengasuh kita coba lagi deh bulan Mei ini ya, semoga bisa hemat tapi tetap aku budgeting Rp350.000 untuk listriknya dan ini totalnya jadinya Rp2.250.000 untuk VIX expensesnya lanjut kita ke variable expenses ya untuk variable expenses seperti biasa tetap ada weekly atau weekly itu pengeluaran mingguan kemudian juga ada jajan kalau weekly tadi kita bikin tetap 5 week ya, karena untuk jaga-jaga juga terus jajannya 4 week terus disini ada sedekah, ada bensin, kemudian gas galon, netflix kuota, parkir ada groseris juga nah untuk groseris kebetulan udah aku beli duluan jadi abis gajian udah dibeli langsung karena biasanya kalau gak sempet ya online gitu karena susah banget ya nyari waktu buat kayak belanja di store-store yang buat belanja bulanan gitu susah banget jadi aku belanjanya kebanyakannya di online sih oke dan ini dan saran juga buat temen-temen untuk groserisnya kalau bisa selalu di update tanggal berapa beli tanggal berapa habis kayak gitu terus satu bulan itu perkiraan berapa banyak kuantiti yang kita perlukan jadi ini sangat penting untuk menghemat ya karena kadang kita belinya terlalu mubazir bisa jadi keperluannya satu bulan cuma lima ternyata kita belinya sepuluh gitu loh itu kan mubazir ya kebulan depan emang lebih hemat cuman nanti gak terkontrol dengan baik keuangannya jadi untuk saran groserisnya di update tanggalnya nanti aku bakalan share juga deh video untuk pengelolaan groseris dapur kita seperti apa dan lanjut ini thinking fund seperti biasa ada nabung buat logam mulia nabung buat dana darurat terus ada juga pendidikan anak dan pajak ya kalau untuk pengeluaran gak terduga aku ada tabungan sendiri yang challenge 50 ribu rupiah jadi biasa kalau gak terduga-duga gitu biasanya ngambil dari situ sih tapi tetep kalau ada uang lebih kita balikin yuk mari kita masukin ke dompet pintar untuk uang-uangnya ini bagian yang paling aku seneng banget sih masukin ke bagian dompet pintar soalnya seneng aja masukin uangnya dan sayang kalau nanti diganggu-guget nah ini lanjut ke jajan 1 jajan 2 jajan 3 ini aku baginya per minggu ya jadi kalau udah mepet-mepet di tanggal lahir yaudah harus hemat gitu gak jajan-jajan yang berlebihan terus setelah jajan ini nanti ada sedekah ya seakan selalu ada bajutnya karena semua dari rejeki yang kita dapet itu ada hak orang lain juga terus bensin ini aku nambah ya 100 ribu karena dulu dianggarin 60 ribu kurang kuota 60 ribu promo-promoan ya terus parkir kemudian ini ganti oli biasanya 60 ribuan sih untuk motor terus gas dan galon tetep dianggarin untuk bulan kemarin sih biasanya dibeliin suami jadi tetep-tetep kita harus anggarin dan 20 ribu yang terakhir itu netflix ya teman-teman kalau untuk netflix aku belinya di shopee buat hiburan gitu loh kalau lagi boring nonton drama korea atau film-film luar negeri gitu oke sekian dulu teman-teman thanks for watching selamat menikmati selamat menikmati